Berihal dana pembangunan IKN Nusantara ikut menyeruak di tengah proses pembangunan calon Ibu Kota Baru. Presiden Joko Widodo selasa 15 Maret 2022 menyebutkan, pembangunan IKN Nusantara membutuhkan dana lebih dari 460 triliun rupiah. Dana itu nantinya berasal dari berbagai sumber, salah satunya 19 hingga 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono menyebut, sumber dana pembangunan IKN bisa dari mana saja, termasuk crowdfunding atau penggalangan dana yang melibatkan banyak orang. Karena zaman sekarang kan bisa crowdfunding ya, kita kasih image-nya seperti apa, taruh di internet, semua check-in, misalnya nanti kamu dapat bangku, ini ada nama kamu, misalnya begitu kan crowdfunding, itu bisa sekarang dilakukan. Jadi kita ingin juga masyarakat juga memiliki dengan berbagai macam teknik financing seperti itu. Keterlibatan banyak pihak kini kata Bambang juga karena kini sudah masuk era ESG atau Environment, Social and Government. Keterlibatan tiga elemen yakni lingkungan hidup, sosial, dan pemerintah menjadi kunci pengembangan IKN Nusantara. Terima kasih. несколько managing. Terima kasih. Terima kasih.